Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 21 Desember, judul Renungan kita, Ijinkan Allah Menjadi Tabir Suryamu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Wahyu Pasal 16, Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan jawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Pernahkah kamu terbakar matahari sementara berjalan kaki? Tentu saja saya pernah. Wajah saya, kepala, lengan, dan kaki semuanya merah dan sangat perih. Taukah kamu mengapa kulit menjadi merah saat kamu pepergian di bawah sinar matahari? Sebagian dari sinar matahari yang disebut sinar ultraviolet benar-benar merusak permukaan kulitmu dan pembuluh darah yang sangat kecil di bawah permukaannya pecah. Kedengarannya sangat buruk bukan? Ayat hari ini memberi tahu pada kita tentang sengatan sinar matahari terburuk yang akan pernah ada. Kitab Wahyu berbicara tentang wapah penyakit dan bencana mengerikan yang akan datang ke bumi sebelum Yesus datang kembali. Tapi jangan khawatir, Allah akan melindungi umatnya. Dia tidak akan membiarkan lengan manapun dari mereka yang percaya kepadanya. Anak-anak, kamu dan saya harus belajar percaya pada Yesus sekarang. Bukankah begitu? Kita harus meminta Dia untuk memimpin dan membimbing kita setiap hari. Sementara kita mengizinkan Allah mengendalikan hidup kita, kita belajar untuk lebih percaya kepadanya. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari malapetaka. Dan dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Allah hari ini dan izinkan Dia menjadi tabir suryamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk selalu tetap berjaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.